Intro Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerupunan Tani Indonesia Rabu 9 Februari 2022 Wakil Ketua Umum mewakili Ketua Umum DPP HKTI turun ke lapangan menyapa dan mendengar aspirasi hingga menyerahkan bantuan pupuk organik untuk masyarakat petani Ciguntur Desa Cipendawa Kejamatan Pacet Kabupaten Cianjur kita simak peliputan selengkapnya Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Kerupunan Tani Indonesia Dodi Imron Khalid Rabu 9 Februari 2022 disambut hangat kepala desa Cipendawa Ketua HKTI Kabupaten Cianjur dan perwakilan petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani Cipendawa Lestari Ciguntur Desa Cipendawa Kejamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat Kehadiran Dodi Imron Khalid merupakan rangkaian kunjungan kerja mewakili Ketua Umum HKTI Jenderal Purnawirawan Muldoko untuk menyerap berbagai aspirasi dari perwakilan petani Ciguntur dalam rangka implementasi ases reform setelah 6 tahun tercatat penerima sertifikat hak atas tanah untuk memfasilitasi para petani dalam mengakses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah Sudah berjalan 6 tahun kurang lebih dari reforma tercatat penerima sertifikat sampai sekarang petani masih mendapatkan kendala baik kendala di bidang pertaniannya karena bimbingan begitu kurang yang kedua permodalan yang ketiga juga dalam pemasaran yang selalu sekarang itu masih dibeli oleh tungkulak jadi petani sangat kerugian besar kalau sudah dibeli oleh tungkulak akhirnya petani selalu merugi dan merugi jadi untuk itu menyebabkan sekiranya kalau memang dari pemerintah atau dari pihak swasta paling utama dalam penyediaan permodalan ataupun dalam rangka pembinaan terhadap para petani dan sekaligus juga untuk masalah pemasaran agar fluktuasi harga selalu stabil seharusnya begitu paling itu yang diharapkan oleh para petani agar meningkatkan perjalanan petani untuk yang akan datang atas nama kepala desa dan para petani Ciguntur Desa Cipendawa, Kecamatan Pacat, Kabupaten Cianyur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak General Mundoko yang sebagai ketua hakateri pusat ketua umum hakateri pusat yang telah memberikan bantuan pupuk organik kepada para petani yang ada di Ciguntur sekali lagi terima kasih Pak atas bantuannya mudah-mudahan bermanfaat dan dapat sejahterakan masyarakat petani Ciguntur diakui pengurus korda petani Ciguntur mewakili para petani lainnya ada banyak kendala dialami para petani untuk mewujudkan kesejahteraan petani melalui akses ripom selama ini kami berharap yang pertama itu mengenai penggeseran batas yang kedua mengenai jalan yang ketiga gedung serbaguna merupakan untuk kooperasi yang keempatnya yaitu pemasaran dan yang kelimanya tata ruangnya terima kasih kepada Bapak General Mundoko dalam hal ini sebagai ketua HKTI Pusat kami meminta bantuan dan sarannya untuk segera membenahi lahan-lahan daripada masyarakat Ciguntur itu sendiri untuk segera mentuntaskan daripada program reforma agrarian dikarenakan kami khawatir sekali nanti sewaktu-waktu jadi mau bom waktu dimana dalam hal ini permasalahannya yaitu belum padunya antara sertifikat dengan PC ataupun lahan itu sendiri menjawab berbagai tantangan dan aspirasi masyarakat petani Ciguntur waketum HKTI menegaskan HKTI sebagai organisasi yang dekat dengan petani kewajibannya menjadi bagian dari solusi setiap permasalahan yang dialami para petani dan salah satu perannya pada kesempatan tersebut DPP HKTI menyerahkan bantuan dengan stimulan satu ton pupuk organik secara simbolis diserahkan kepada kepala desa dan dari HKTI Kabupaten Cianjur untuk para petani jadi HKTI ini kan istilahnya bridging institusi ya jadi menyambungkan keluhan petani kurangkat pada departemen yang membidangi itu contoh seperti disini masalah pertanian tentu ini akan saya bawa kemana ke DPP akan kita rapatkan dan kita akan sampaikan satu kementerian pertanian dan kedua kementerian ATR kementerian ATR untuk kembali men-sticking out menata kembali tanah-tanah yang sudah diberikan sertifikat kemudian kepada mentir pertanian untuk akses reform jadi kita tadi melihat ketergantungan kepada Tengkulak HKTI masih tinggi sekali apa artinya ini berarti petani masih belum mengenal kur belum mengenal bang tentunya kita akan sampaikan dan mungkin nanti akan melatih melalui HKTI Kabupaten Cianjur hutan yang besar hutan nanti sudah datang disini dia sudah punya channel di beba-bebrang nanti dia mendidik petani bagaimana cara menyempuang bagaimana mengembalikannya dan tentunya juga akan kita latih supaya nanti uang yang dipinjam tidak hilang begitu saja tanamannya tidak rugi jadi akan kita lakukan penataan satu membuat kelembagaannya kedua ada pendampingannya ketiga ada pelatihannya keempat infrastrukturnya juga harus bagus kelima harus ada modalnya ke enam pasar pandannya ketujuh pasar ini harus kita diskusikan mudah-mudahan dengan akses reform dengan pemberdayaan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan Alhamdulillah HKTI Kabupaten Cianjur juga sudah melakukan itu mudah-mudahan nanti HKTI Kabupaten Cianjur bisa melatih petani di desa di kampung Ciguntur ini tapi HKTI adalah organisasi yang memang harus dekat jadi bukan organisasi elit tapi organisasi yang harus dekat dengan petani mendengar keluhan petani mudah-mudahan dengan bantuan harga seperti ini nanti kawan-kawan yang lain mungkin perusahaan bisa memberikan CSR-nya saya atas nama ketua di PCI HKTI Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih kepada ketua umum HKTI pusat yang telah memberikan bantuan kepada kelompok petani yang ada di sekitar Kabupaten Cianjur khususnya di desa Cependawa ini berdapat bermanfaat bagi petani untuk kesejahteraan petani di kesempatan Pak Cianjur bersama HKTI Kabupaten Cianjur tetap sejarah keberadaan HKTI ke depan akan terus berperan memberikan edukasi dan pelatihan dalam upaya pengembangan sumber daya petani yang mumpuni Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV Hidup Rukun tentang Baja Adil Mahpur Merata HKTI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!